Selamat menikmati. Berkatanya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermulihakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan. Amin. Jangan menyerah, jangan terserah. Harus berserah. Mantap ya. Jangan menyerah, jangan terserah. Harus berserah. Ada banyak orang, dia nggak menyerah. Tapi udahlah terserah, bodo amat. Tapi ada banyak orang, nggak terserah. Tapi menyerah. Yang Tuhan mau, bukan hanya jangan menyerah. Jangan juga terserah. Tapi haruslah berserah. Firman Allah pilih 4, yang ke-13 mengatakan demikian. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam dia. Yang memberikan kekuatan kepada aku. Ada sebuah lagu yang saya suka banget. Lagunya yang mengatakan. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Enak lagunya ya. Tuhan mau, saudara, jangan menyerah. Jangan terserah. Harus berserah. Sikap muda menyerah. Sikap pantang. Sikap patah semangat. Putus asa. Tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses atau berhasil. Mengapa? Karena sikap demikian adalah sebuah hambatan yang paling besar. Orang-orang yang berhasil mulanya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Mulanya adalah orang-orang yang memulai atau mencoba untuk menjadi orang yang berhasil atau menjadi orang yang besar. Namun satu hal yang sangat menarik dari semua sikap orang yang berhasil, orang-orang besar adalah mereka memiliki sikap yang tidak menyerah. Karena kesukaan, kegagalan pasti akan dialami. Seorang hambat Tuhan namanya Norman Finsfield mengatakan. Kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik. Tetapi pada saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk, saat mereka menghadapi kegagalan yang melanda mereka. Sikap tidak menyerah ada dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus dengan kuasanya sanggup menolong kita. Filipi 4.13 Simak tiga hal berikut ini yang saya percaya akan membuat saudara menjadi kuat. Dan berhenti dari keinginan untuk menyerah. Yang pertama, kita tidak akan menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Adalah sebuah kebodohan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah mengandalkan dirinya sendiri. Mengapa? Karena diri kita terbatas dalam banyak hal. Diri kita adalah orang-orang yang kita terbatas. Kita tidak memiliki kuasa seperti Tuhan. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan diri kita? Yang kedua, karena diri kita tidak mengetahui banyak hal. Geremia 33 dan ketiga mengatakan demikian. Bersuruhlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Nah, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu atau tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri? Karena diri kita tidak mampu melihat hal-hal yang akan datang. Amsal 27 dan pertama dikatakan, jangan menguji diri sendiri. Karena hari esmu. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Yang kedua, kita tidak akan menyerah kalau kita tetap berpikir positif. Berpikir positif bukan mengandalkan kekuatan pikiran kita. Tapi mengandalkan janji Tuhan. Percaya bahwa kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan juga pasti tolong. Kalau dulu Tuhan bela, hari ini Tuhan juga pasti bela. Berpikir positif berarti berpikir seperti Yesus. 1 Korintus 2.16 Sebab siapakah yang mengetahui keinginan alam? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ketika keadaan membuat saudara drop down. Ketika saudara dalam keadaan masa sukar. Penting untuk menjaga pikiran kita. Pikiran Kristus ada dalam hati pikiran kita. Yang kedua, mengapa kita perlu berpikir positif? Karena berpikiran positif berarti berpikiran yang positif dan indah. Pilip 4 dan ke-8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, berpikiran positif untuk kepentingan Allah bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Percaya bahwa sederhana suatu masa sukar Tuhan izinkan untuk membentuk kita, untuk menyiapkan kita menjadi orang-orang hebat di hari-hari depan. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh menyerah? Kita tidak boleh menyerah kalau kita mengandalkan Tuhan. Yeremia 17, ayat yang ketujuh, mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan Yesus artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak menaruh rasa aman, harapan, kekuatan kita kepada di luar kekuatan yang namanya Tuhan. Menaruh atau mengandalkan Tuhan artinya menyerahkan segenap hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Doa kita bahwa apapun boleh terjadi, tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan menyerah, jangan terserah, haruslah berserah. Berserah dengan menyerah adalah dua hal yang kelihatannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Menyerah artinya terserah deh, buruk kek, jelek kek, hancur kek, bodo amat. Gue udah gak peduli. Tetapi kalau berserah, kita berserah. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan tinggal Tuhan melakukan apa yang bisa Tuhan lakukan. Apapun yang sedang-sedang hadapi hari ini. Jangan menyerah, jangan terserah, tapi berserah. Mari sama-sama kita saling menguatkan dalam komunitas ini. Kalau saudara ada sesuatu ingin saudara doakan atau saudara sama ada di masa suka, tulis kolom komentar di bawah, ceritakan masalah saudara, dan biar orang yang membacanya bisa sama-sama saling mendoakan. Dan kami para tim di tempat ini juga mendoakan saudara. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Karena yang punya surga sangat menasih saudara. Mari sama-sama kita angkat lagu Segala Perkara Dapat kita tangguh di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dari segala Perkara Dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Bawa hatimu, bawa imanmu sama Segala perkara Segala perkara dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Memang tetap percaya Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Mari bawa hatimu Lebih sungguh lebih segala Segala perkara Dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Tuhan setia Tuhan setia Jangan pernah menyerah Terus berjalan bersama dengan Tuhan Jangan pernah menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak akan menyerah kalau kita terus berpikiran positif bahwa dibalik rancangan, dibalik masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang merancangkan hari depan ini. Kita tidak akan pernah menyerah kalau kita mengandalkan Tuhan. Kirimanalah mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tahu masa sukarah akan datang. Saya tahu mungkin masa sulit sedang terjadi. Saya tahu ikut Tuhan, tidak selalu hidup ini kelihatannya baik. Saya tahu ikut Tuhan, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada tantangan. Tapi sebagai hamba Tuhan, jangan menyerah, jangan terserah, tetapi berserah. Tetap andalkan Tuhan, tetap lakukan yang baik, tetap lakukan yang terbaik yang justru lakukan. Tetap percaya, tetap beriman. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan masalah meledih kekuatan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang sendiri. Dia Allah yang setia. Kenapa, kata Rasul Tahu, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah merupakan saudara. Doa saya, agar apapun yang sudah sedang hadapi, kekuatan kemenangan dari surga dicurahkan bagi setiap saudara. Karena yang punya surga, create in love with you. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.